Halo juragan boskyo assalamualaikum salam satu hobi salam dua pedal selamat datang di channel Tuna sepeda dan di video kali ini saya akan mereview MTB cam cam Fenix 1.0 2019 sebelum lanjut ke videonya jangan sampai lupa ditekan tombol subscribe nya dan lonceng notifasinya agar tidak ketinggalan berita seputar sepeda dari Tuna sepeda langsung saja kita shoot dari dekat kegacoran frame-nya dan speknya ini si Fenix 1.0 2019 kita intip-intip dari bawahnya warnanya warna merah doff atau merah red matte dibalut hitam dan ini Fenix-nya frame-nya dari alloy atau aluminium alloy dan ini detail sematnya sudah taper juga dan sudah internal kabel juga tentunya sangat keren kece ini tulisan camnya nih warna hitam sehingga sangat terlihat ya cam sudah dapat bau briket botolan sangat mantul yang saya review ini size-nya itu 17 atau medium M ukurannya kita lanjut ke vorek voreknya dari ion ukuran 27,5 650 B dan ada bertuliskan ini H2 650 B juga voreknya modelnya modelnya model man itu sangat kece ini gacor travelnya 120 mm sudah coil dan sudah dilengkapi lockout juga dan freeload sebelah kiri ya teman kece modelnya modelnya sangat besar sekali dan untuk freehubnya dari solon sudah qr voreknya 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 sangat mengengkeng ini besar juga dari daily tire atau swallow dengan ukuran 27,5 mana nih 27,5 mungkin ini segede gini 27,5 x 2.20 ini teman dan ini motif kembang-kembangnya ini gerigi-geriginya sangat besar buat melibas jalan kerikil dan jalan becek-becek kan sangat cocok ini teman kita ke grip gripnya lumayan nih nyaman, sudah ada kering clocknya dan untuk brick setnya dari Shimano Hydraulic serinya Shimano MT200 bisa dikategorikan Shimano Altus teman, ini sangat empuk dan untuk safternya dari Shimano non-series Shimano non-series 8 speed mana 8 speednya ini ini dia ya indikatornya nih untuk setangnya atau handlebarnya dari luce sudah aloi dan stem juga sama dari luce sudah aloi juga dan handsetnya juga dari cam sangat kece dan ini brick set sebelah kiri dan shifter sebelah kiri 3 speed dari Shimano non-series sangat mantep lah dengan harga terjangkau dan ini frame atasnya ya teman ada garis-garisnya nih sehingga tidak terlalu polos ya teman ya untuk saddle-nya dari cam sangat empuk nyaman lebih besar jadi tidak sakit saat didudukin dan sudah mendapatkan pedal pedal-nya steel sampuran dari plastik kombinasi ini masih belum full atau belum aloi dan sudah mendapatkan buku panduan garansi frame 5 tahun sehingga teman-teman tidak usah ragu meragukan lagi ketangguan framenya karena sudah dilengkapi garansi frame 5 tahun dari elemen atau dari cem untuk set postnya dari luce sudah aloi ukurannya ini berapa ini 30 kalau salah teman-teman dan set claim-nya juga dari luce luce oke teman luce kita ke FD FD-nya dari Shimano Tourney TX 3 speed sangat lumayan dan crank-nya dari Shimano non-series Shimano triple ini ada 3 pilihan channeling tergantung teman-teman tinggal sesuaikan sendiri aja ada di medan mana dan ini rantainya dari apa nih rantainya dari apa ini nih narrow rantainya nih sangat kece nih kita ke RD RD-nya dari Shimano Altus 8 speed sangat kece kalau Altus yang kayak begini kepalanya besar ini nih lebih besar banget teman dan untuk sprocketnya dari Shimano sudah 8 speed sudah keset ya teman ya ini ini kurang lebih 11 30T ini sangat lumayan teman dan untuk freehubnya dari Solon juga sama sudah QR juga dan itu rotornya 6 volt dan itu clipper brake set Shimano dan untuk wheelset atau pelletnya juga sama dari Champ alloy double wall dan band belakangnya juga sama dari Swallow atau daily tire juga dengan ukuran 27,5 x 2.25 dan ini motif-motif kembangnya ya teman ya sangat kece nih si Champ Phoenix 1.0 ini Champ Phoenix 1.0 untuk harga retailnya ini sekitar 3,8 atau 3,9 tergantung daerah teman-teman ya soalnya setiap daerah beda-beda karena jarak ada yang di sana yang di sini aku di sini aku yang di sana dan sebelum mengakhir video ini jangan sampai lupa di like komen di share juga ke teman-teman yang lain agar pada tahu guna sepeda lagi mereklu sepeda apa salam satu hobi salam dua pedal cukup sampai di sini saya akhir dengan wassalamualaikum selamat menikmati